Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Tididian Pradana dalam mata kuliah audiovisual. Jadi untuk materi hari ini, kita akan coba membahas tentang bagaimana kita mengenal Sparkle Video Scribe atau media Sparkle dalam pengembangan media audiovisual. Ya, baik. Kita ketahui bahwa media merupakan bagian dari komunikasi. Baik, buruk sebuah komunikasi itu ditunjang oleh penggunaan saluran dalam komunikasi tersebut. Saluran atau channel yang dimaksud di sini adalah media. Jadi, Sparkle sendiri merupakan bagian salah satu dari media yang kita gunakan untuk pendidikan kesehatan. Ya, mungkin kita sudah pernah melihat contoh video dari Sparkle atau media dari Sparkle, tapi kita pahami dulu secara konsep apa itu dari Sparkle. Nah, Sparkle merupakan bagian dari media audiovisual, di mana menurut Asyar, media video dapat diklasifikasikan sebagai media audiovisual. Media audiovisual dapat menampilkan unsur-unsur gambar dan suara ini ada dua, itu unsur visual dan unsur audio. Nah, menurut Prastuo, dengan komunikasi materi visual dan audio, pendidik dapat menciptakan proses pembelajaran yang lebih baik berkualitas, karena komunikasi secara langsung berlangsung secara lebih efektif, karena mengkombinasikan antara tampilan visual dan tampilan audio. Nah, Sparkle video scribe merupakan whiteboard animation video, atau sering juga disebut sebagai sketch video, doodle video, video scribing, atau explainer video. Namun kebanyakan kita nyaman menyebutnya dengan whiteboard animation, atau animasi papan tulis seperti pada gambar ini. Nah, ini adalah contohnya. Jadi sama ya, jadi media Sparkle video scribe ini bentuknya sama, seperti media audiovisual, karena ada unsur audio dan ada unsur tampilan visual di dalamnya. Whiteboard atau whiteboard animation. Nah, bentuk dasar dari Sparkle ini meliputi yang pertama animasi papan tulis, merupakan seorang seniman membuat sketsa gambar dan teks di papan tulis atau sejenis kanvas. Nah, konsepnya adalah seperti itu. Nah, kemudian papan tulis tersebut digunakan untuk menggambarkan narasi atau sebuah skrip atau tulisan. Nah, pelukis tersebut mengolah sesuai dengan skrip dari awal hingga akhir. Jadi ada jalan ceritanya dari awal sampai pada penutup atau akhirnya. Nah, hasil dari skrip tersebut dapat di-edit durasi penampilannya sehingga sesuai dengan penyampaian materi. Nah, penampilan whiteboard animation lebih tepat disebut dengan tips lab atau stop motion video karena menggunakan animasi jarang digunakan. Nah, karena penggunaan animasinya jarang digunakan. Jadi memang sering kita sebut sebagai whiteboard animation. Nah, ini adalah bentuk dasar dari Sparkle kita. Nah, kemudian bagaimana fungsi dari Sparkle? Nah, sebenarnya Sparkle sudah banyak digunakan karena fungsinya tidak terbatas. Dapat kita gunakan yang pertama untuk menarik perhatian dari pengunjung blog atau website. Kemudian untuk menawarkan afiliasi untuk mempromosikan jasa online dan offline. Nah, untuk media pembelajaran. Nah, di sini kita menggunakan Sparkle untuk media pembelajaran. Jadi, selain media pembelajaran juga banyak fungsi yang lain. Oke, kemudian selanjutnya adalah cara pengoperasian Sparkle VideoScribe. Nah, yang pertama kita download aplikasi Sparkle VideoScribe dari internet atau kita buka website-nya Sparkle VideoScribe. Sehingga online saja Anda bisa buka. Kemudian lakukan install Sparkle VideoScribe di laptop Anda masing-masing. Anda bisa download. Aplikasinya juga bisa diunduh secara gratis. Ataupun ada juga beberapa yang premium berbayar karena ada konten-konten yang berbeda dengan yang free atau yang gratis itu ada di dalam video atau aplikasi Sparkle VideoScribe yang berbayar. Nah, kemudian jika sudah terinstall, klik icon Sparkle VideoScribe, maka akan ada petunjuk penggunaannya. Nah, pastikan diinstall terlebih dahulu, di run di dalam laptop Anda. Kemudian baru Anda bisa gunakan, Anda klik Sparkle VideoScribe untuk petunjuk penggunaannya. Nah, kemudian setelah memahami petunjuk penggunaannya, maka klik tanda silang di bagian bawah kiri dari petunjuk tersebut. Kemudian tambahkan gambar, tulisan, musik, atau apapun rekaman melalui icon yang tersedia pada sudut kanan. Nah, susun proyek video yang akan digunakan untuk pembelajaran. Kemudian klik save tersebut sesuai dengan format yang digunakan. Nah, simpan video tersebut sesuai dengan format yang diharapkan. Ya, lakukan share pada bagian kanan atas kalau sudah selesai untuk membagikan. Jadi, 9 langkah mudah untuk mengoperasikan Sparkle VideoScribe ini. Yang pasti Anda install terlebih dahulu, aplikasinya baru bisa kita gunakan. Oke, kemudian tampilan pada Sparkle Anda. Nah, pertama tampilan awal pengguna. Tampilan Sparkle ketika kita buka untuk tampilan awalnya, maka nanti akan berbentuk seperti ini. Jadi, ini tampilan awalnya, tampilan pembukanya. Kemudian setelah kita pastikan di tampilan pembuka ini, kemudian dilanjutkan dengan kita login. Setelah tampilan pembuka, tampilan login ke akun Sparkle atau VideoScribe Anda. Maka nanti akan muncul seperti ini. Silahkan login saja, masukkan alamat email Anda dan passwordnya. Kemudian login. Atau create account untuk yang belum punya akun VideoScribe. Nah, ini Anda bisa login terlebih dahulu atau create account. Baru bisa Anda menggunakannya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tampilan petunjuk penggunaan Sparkle VideoScribe. Nah, tampilan petunjuknya seperti ini. Nah, ada langkah-langkahnya terlebih dahulu. Ada gudgenya atau panduannya terkait dengan penggunaan Sparkle VideoScribe ini. Anda bisa lihat di sini bagaimana penggunaannya. Ada pencapa jari terlebih dahulu sebelum menggunakan VideoScribe-nya. Nah, setelah tampilan petunjuk tadi, selanjutnya adalah tampilan halaman kosong. Nah, ini yang belum kita buat nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah halaman kosong yang sebelumnya belum dibuat apa-apa ya. Belum diisi konten apapun, baik itu narasi ataupun video ya. Masih tampilan kosong seperti ini. Nah, kemudian setelah tampilan kosong, tampilan memasukkan gambar Sparkle VideoScribe. Nah, ini bagaimana secara kita memasukkan gambar Sparkle VideoScribe-nya. Nah, biasanya bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah konten-konten yang bisa kita isi untuk membuat konten atau isian di dalam Sparkle VideoScribe kita. Mana yang diperlukan, mana gambar-gambar visual yang bisa kita gunakan, Anda bisa isi di sini. Nah, kemudian setelah memasukkan gambar VideoScribe, kita juga bisa memasukkan suara di dalam VideoScribe kita atau sound slide kita. Nah, ini untuk tampilan suara, Anda bisa isi di sini. Ada tombol recording-nya seperti ini. Kita bisa rekam apa isi suara di dalam tampilan kita. Nah, kemudian setelah kita isi suara, yang selanjutnya adalah kita lakukan memasukkan teks Sparkle VideoScribe-nya. Nah, ini Anda tinggal memasukkan di sini. Tampilan add teks-nya Anda bisa isi. Mulai dari judul sampai kepada isi dari konten yang kita buat, Anda bisa isi di sini semua. Anda bisa memasukkan ke dalam teks Sparkle VideoScribe Anda. Nah, kemudian setelah kita memasukkan teks-nya, tahapan selanjutnya adalah Anda bisa simpan Sparkle VideoScribe-nya di sini. Anda bisa save dengan tombol ini, save. Ini Anda bisa isi judulnya, kemudian Anda baru save. Nah, nanti yang tersimpan adalah dalam bentuk video. Nah, kalau ini Anda simpan dalam bentuk PDF ya. Nah, saran saya untuk VideoScribe-nya Anda bisa masukkan ke dalam bentuk video. Oke, setelah kita simpan. Kemudian, ya kita sudah selesaikan. Nah, sekarang bagaimana cara kita mendesain VideoScribe kita. Nah, yang pertama, perumusan ide atau ide cerita ini harus terlebih dahulu. Kita sudah bikin ide cerita dan konten apa ya yang akan kita isi di dalam VideoScribe kita. Nah, saran saya ini seperti kita membuat, apa namanya, membuat, seperti kita membuat storyboard. Jadi, kita bikin, apa namanya, alur cerita terlebih dahulu. Barulah nanti dari konten cerita yang kita siapkan atau yang kita rancang sebelumnya, kita masukkan ke dalam Video kita. Nah, makanya, saya akan diperlukan ini. Oke, perumusan ide cerita. Kemudian, yang kedua, penyusunan materi yang akan disampaikan. Saran saya kita membuat materi dari VideoScribe kita ini berdasarkan referensi, baik itu dari tutorial atau dari jurnal, atau dari buku, atau dari materi yang ilmiah yang kita bisa masukkan ke dalam Video kita untuk penyusunan materinya. Jadi, Anda siapkan materinya. Seperti dalam media pembelajaran, biasanya kita membuat yang namanya SAP, Satuan Acara Belajaran Kita. Nah, itu kita bikin penyusunan materinya yang berdasarkan sajian ilmiah atau pelajian teorinya. Kemudian, yang ketiga, kita memasukkan gambar-gambar untuk memperkuat materi yang ada. Nah, untuk gambar ini, kita cari yang sesuai dengan konten-konten kita. Jadi, untuk memperkuat narasi, untuk memperjelas secara tampilan visual narasi kita, kita mencari gambar-gambar yang sesuai. Jadi, jangan sampai gambarnya tidak sesuai atau tidak nyombong dengan materi kita. Nah, selanjutnya, yang keempat adalah pemberian musik atau finishing pada video. Nah, sound atau back sound juga itu sangat penyusunan. penting atau penampilan suara juga penting untuk membuat media video kita menjadi lebih menarik lagi. Makanya, perlu pemberian musik dan finishing pada video kita. Nah, kemudian, kelebihan dari Sparko Video Scrap. Nah, kelebihannya yang pertama, media disajikan dalam bentuk digital, dalam efek animasi menarik singkat, jelas, dan padat. Ya, jadi ini lebih menarik perhatian, lebih singkat, dan lebih jelas dalam memberikan materinya. Media dapat digunakan secara mudah dan praktis karena dapat dijalankan dengan software memutar video apapun yang ada pada perangkat komputer. Jadi, ketika sudah di-save dalam format video, MP4 atau video, maka kita bisa memutarnya di pemutar video apapun yang ada di dalam perangkat komputer atau di smartphone kita. Nah, kemudian media pembelajaran mudah diseberluaskan karena dibuat dalam bentuk file, mudah digandakan, di-copy, di-share di media sosial kita seperti di Facebook atau di YouTube. Jadi, lebih mudah untuk melakukan sharing atau men-share atau membagikannya. Jadi, ini kelebihan-kelebihan dari Sparkle. Beda kalau misalnya media cetakan, itu agak sulit kita harus bagikan secara manual, tapi kalau dengan video Sparkle, merupakan file ini bisa di-share. Oke, kemudian, bagaimana kekurangan dari Sparkle video scribe. Nah, selain kelebihan, ada juga kekurangannya. Yang pertama, ukuran file-nya terlalu besar, sehingga memungkinkan akan sedikit melambat jika dijalankan pada komputer atau laptop dengan spesifikasi minimum. Dengan spek yang terbatas, itu bisa saja membuat medianya menjadi lambat untuk diputar atau untuk disaksikan. Nah, penyajian media memerlukan kualitas video dan visual yang bagus. Sehingga jika rata-rata sumber dalam mundi tidak prima, maka medianya tidak dapat ditampilkan secara optimal. Jadi, memang kita memerlukan kualitas audio dan visual yang bagus dalam menampilkan media kita. Nah, itu salah satu kelemahan atau kekurangan dari Sparkle video scribe. Nah, kemudian, ya, itu yang dapat kita bahas silakan kita mencoba bagaimana membuat whiteboard animation atau video scribe dengan tampilan animasi yang pastinya berkaitan dengan bidang kita masing-masing. Selamat pun coba, kita mempraktekan dan kemudian kita akan bahas di sisi berikutnya. Terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabarakatuh, Tafik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.